Definisi pahlawan itu menurut saya Definisi pahlawan itu menurut saya adalah sebagai pejuang bangsa Jadi pahlawan itu sebagai pejuang dari bangsa kita saat ini Orang yang berkorban dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan imbalan satu apapun Kecuali pahala dari Allah SWT Pahlawan menurut aku, setiap orang yang bisa merubah hidup aku ke arah yang lebih benar Itu adalah pahlawan aku Pahlawan merupakan suatu... Apa ya? Kadulah, kadulah Definisi pahlawan itu ya kita bisa berjuang di situasi dan kondisi apapun Bikin kita semangat Bikin kita tetap hidup Dan bisa mencapai apa yang kita ceritakan Dan mungkin doa dari orang tua juga Sosok seorang pahlawan di hidupan aku itu aku sendiri Karena yang tahu jatuhnya, yang tahu susahnya, yang tahu bangkitnya, yang tahu proses buat bangkit dari jatuh itu ya aku sendiri Bagi aku ya pahlawan itu ya aku sendiri Yang utama adalah orang tua, ayah, ibu, saudara-saudara, mereka, mereka lah ada, saya ada Dan itu di dalam rumah Dan di dalam kerjaan adalah saudara-saudara, teman-teman kita Ya terutama atasan kita Karena saya, saya suka biografinya beliau Dia orang yang sangat-sangat mempunyai karakter dan berkarisma Dia adalah sosok pahlawan sejati bangsa Indonesia menurut saya Kamu pake kuda Banyak ya, karena banyak banget orang-orang di lingkungan sekitar aku yang bisa ngerubah aku ke lebih baik Dan itu menurut aku semuanya pahlawan bagi hidup aku Gitu Tapi paling utama ya, pasti keluarga Ibu gue Kenapa? Nanti kalau gue ceritain gue bisa nangis 3 ember, mendingan gak usah Sholat dulu deh, pas kadek Biar plong, karena keburu-buru jadi itu Ntar salat dulu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!